Tidak lama selepas itu, perasaan seperti ada orang mengikuti bukan lagi setakat perasaan. Dia terdengar ada bunyi tapak kaki yang mengikuti di belakang. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada Anda al-kisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Kisah berikut dikongsikan oleh seorang follower Teh Tarik Go dan berlaku di kawasan berdekatan Pekan Inanam dalam daerah kota Kinabalu, Sabah. Pengalaman sebenar ini berlaku lebih 35 tahun lampau kepada pakcik pencerita yang bekerja di Pekan Inanam semasa itu. Ketika kejadian ini berlaku, pencerita baru berumur 10 tahun. Dipendekkan cerita, pakcik pekerja mengikut shift di salah sebuah premis di Pekan Inanam. Pada hari itu, dia shift sebelah petang dan habis kerja pada sekitar waktu tengah malam. Selepas habis shift kerja, seperti biasa, dia berjalan kaki seorang diri untuk pulang ke rumah. Masa perjalanan untuk sampai ke rumah di kampungnya hanya lebih kurang satu jam sahaja. Semasa di pertengahan jalan, waktu sudah menghampiri pukul satu subuh. Hanya kedengaran bunyi cengkerik sekali-sekala diikuti bermacam bunyi unggas malam. Perkara itu memang biasa kepada pakcik pencerita memandangkan di sebelah kiri dan kanan masih lagi hutan pada masa tersebut. Tapi apapun, pencerita tahu yang pakcik dia ini sebenarnya memang seorang yang berani. Tiada apa-apa yang pernah dia takut, walau hantu sekalipun. Suasana pada malam itu tidak terlalu gelap kerana diterangi cahaya bulan penuh. Keadaan jalan yang biasanya sangat gelap menjadi berkilauan oleh cahaya lembut dari sang bulan, walaupun samar-samar sedikit. Sambil berjalan, pakcik pencerita mengeluarkan peneman kesayangannya dari dalam beg, iaitu kaset dan walkman, dan terus melayan lagu-lagu hits era itu. Asyik dengan buayan lagu-lagu yang berkumandang di telinga, dia melangkah bersahaja yang lebih perlahan daripada biasa. Waktu sudah menghampiri pukul 2 subuh ketika pakcik pencerita menyusuri jalan Nuluhon. Dari situ, dia hanya perlu melalui satu lagi jalan yang berbukit landai sebelum sampai ke kampung dan seterusnya ke rumah. Secara tiba-tiba, dia mempunyai perasan seperti ada orang sedang mengikuti dia. Dia matikan walkman, kemudian dimasukkan semula ke dalam beg, dan meneruskan perjalanan. Tidak lama selepas itu, perasaan seperti ada orang mengikuti bukan lagi setakat perasaan. Dia terdengar ada bunyi tapak kaki yang mengikuti di belakang, dan tapak kaki itu semakin lama semakin kuat, sepertinya sedang mengejar dia. Dia menoleh ke belakang. Kelihatan dua kelibat orang di situ agak jauh sedikit di belakang. Tetapi dalam kesamaran malam, dia tidak dapat melihat wajah kedua-dua kelibat itu. Yang dia pasti, satu berbaju putih, satu berbaju hitam. Dia melajukan langkah untuk sampai ke puncak jalan berbukit. Setelah sampai di atas jalan bukit, dia mengambil keputusan untuk bertapuk di dalam kawasan semak berdekatan. Sebab dalam fikiran dia, dua orang itu mungkin mau merompak. Sebelum ini, pakcik pencerita pernah bekerja di Kuala Lumpur, dan pernah kena rompak sewaktu balik dari kerja. Jadi dia masih trauma dengan pengalaman itu. Dia duduk di dalam semak sambil menunggu dua orang itu limpas. Selepas menunggu lama sedikit, masih tidak ada terdengar sebarang bunyi tapak kaki limpas. Dia tunggu lagi. Masih tiada. Dengan sedikit hairan, dia keluar dari semak untuk teruskan perjalanan. Dia anggap yang dua orang itu mesti sudah limpas. Cuma mungkin dia tidak sedari tadi. Bila dia sampai di kawasan kampung, dia terkejut apabila ternampak orang berbaju putih tadi sedang berdiri berdekatan dengan satu kawasan sekolah. Pakcik dia pergi ke arah orang itu untuk bertanya, Kenapa kau ikut saya tadi? Tapi orang berbaju putih itu tidak bersuara. Pakcik ulang pertanyaan sambil mengugut akan kasih bangun orang kampung kalau dia tidak lari dari situ. Orang berbaju putih itu tetap tidak bersuara dan terus saja berjalan menuju ke jalan depan sebelum hilang ke dalam gelap. Lepas itu baru pakcik pencerita terasa hairan kenapa orang yang berbaju hitam itu sudah tiada. Tanpa pikir apa-apa lagi, dia terus balik ke rumah. Sesampai di rumah, dia terasa lapar dan memasak Maggie. Sambil memasak dan makan, dia ada berbual-bual dengan emak dan ayah tentang perjalanannya balik ke rumah tadi termasuklah penampakan aneh satu hitam, satu putih. Selesai makan. Semuanya masuk tidur. Sekitar pukul empat subuh, ayah kepada pakcik pencerita terdengar berbunyian pelik dari bilik pakcik pencerita seperti bunyi seseorang yang sukar bernafas. Namun, bunyi itu berhenti dengan tiba-tiba meninggalkan keheningan yang menghairankan. Tanpa berlengah, ayah pakcik segera memasuki bilik pakcik untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi apakan daya, air mata mencurah jatuh apabila dia mendapati pakcik pencerita telah meninggal dunia. Namun yang lebih mengejutkan, ketika mereka mengalihkan mayat pakcik, mereka ternampak belakang pakcik ditandai dengan tapak tangan berwarna hitam. Jadi, yang menjadi tanda tanya, apakah atau siapakah sebenarnya orang berbaju hitam itu? Kisah benar pencerita sampai di sini. Akhir sekali dari kami, apakah misteri sebenar disebalik kelibat hitam itu? Dan apakah maksud tapak tangan hitam di belakang pakcik pencerita ketika dia meninggal? Dan siapakah pula kelibat putih yang tidak bersuara itu? Menurut orang-orang lama, penampakan sedemikian menandakan ajal telah datang menjemput. Tanda-tanda sebegitu masih menjadi sebuah kepercayaan spiritual yang kerap terdapat dalam legasi cerita moyang sehingga ke hari ini. Kisah ini mungkin meninggalkan kita dengan lebih banyak tanda tanya daripada jawapan, tetapi satu yang pasti izinkan kisah ini menjadi peringatan bahawa dunia kita penuh dengan misteri yang kadang-kadang melebihi pemahaman kita. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih yang tertinggi dari kami kepada yang follow, subscribe, like dan share video ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Kongsikan pengalaman menarik anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderah hati eksklusif daripada Teh Tarik Go. Terima kasih telah menonton!